oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sehat salam bahagia kembali lagi di alien abid kebumen channel yang membahas tentang wawasan keilmuan strategi trading budidaya terakhir inci khususnya untuk teman teman peternak linci pemula oke pada kesempatan kali ini aktivitas rutin kita laporkan di setiap malam harinya ini persisnya jam 21 0000 atau sekitar jam 9 malam dan kenapa saya selalu pemberian makan itu cenderung di malam hari dan larut malam karena emang kelinci sendiri itu hewan nocturnal atau aktif di malam hari jadi dia lebih rakus di malam hari dia lapar lapar semua ya jadi menurut saya ketika pemberian makan semakin larut makan malam ya itu semakin efektif ya ya pastinya dibiasakan ya gitu ya kalau biasa jam 9 jam 9 atau jam 10 jam 10 tidak masalah ya jangan guantah ganti yang penting sesuai kebiasaannya ini kebiasa jam jam 9 atau jam setengah 9 kita kasih makan kalau sore udah kasih hijauan atau rumput untuk menu rutinnya ya yang biasa kita berikan di setiap harinya itu ada pelet sama rumput atau hijauan ya bisa dari kita ambil rumput yang ada di mematang sawah ataupun kita juga bisa pakai indigo vera kalau untuk nutrisi-nutrisi yang biasa kita berikan yang selalu kita hadirkan itu pisang teman-teman dia sangat suka sama pisang ya nah ini cari-cari pisang jadi dia suka banget sama pisang jadi ini selain untuk menambah daya tahan tubuh juga untuk vitamin atau nutrisi kesehatan juga untuk pencegahan mencer juga bisa jadi dia nanti akan habis sama sama kulitnya jadi tadi sore udah tak kasih hijauan nah ini jam malam tak kasih pelet nah ini setok kesiapan-siapan atau bakal-bakalan bibitan haylah yang sudah proses seleksi proses pemilihan dan ini betina semua ya jadi ada berapa ekor 5, 6, 7 ada 7 ekor ini luar biasa nanti kita lepas di usia-usia siap kawin ya jadi ini setok untuk di kandang kita dengan jelas ini setok sudah pilihan dan sangat terawat jadi jangan minta harga murah seperti itu kalau minta harga murah yang kecil yang ini masih harga murah ini masih sapian ini baru usia berapa usia-usia muda kemuk-kemuk lahap-lahap ini kisaran baru usia masuk 4 bulan teman-teman ya untuk bobot sendiri saya belum nimbang sebenarnya dan seharusnya itu update setiap minggu ditimbang agar mengetahui perkembangan di setiap fase dan di setiap umurnya seperti itu yang terpenting juga kita cek kesehatannya karena ini kandang pembesaran biasanya rawan sekali dengan skapies dan skapies itu apakah mengganggu pertumbuhan mas untuk proses penggemukan sangat mengganggu karena apa nanti berpengaruh pada napsu makan klinci tersebut berpengaruh pada penampilan klinci tersebut jadi untuk teman-teman yang klinci-nya sudah terindikasi skapies harus segera ditangani harus segera di antisipasi untuk membersihan kandang sendiri saya melakukan membersihan kandang itu sekitar 3 atau 4 hari sekali itu karena sistem kandang saya itu menggunakan saringan jadi mendil dari antara urin dengan mendil itu terpisah sesuai jalurnya masing-masing disana itu nanti ditampung disana urinnya kita tampung ke botol-botol bekas jadi sudah ter kontribusi di jalurnya masing-masing itu lebih mudah untuk perawatan harianya jadi untuk teman-teman yang mau mendesain kandang kelinci yang baik tidak bau sama sekali ya sistemnya seperti ini ini pun sebenarnya jarak antara antara itu saringan kotoran itu dengan kandangnya terlalu dekat jadi masih rawan sekabies kalau semakin jauh itu semakin efektif dan semakin bagus karena ini memang terkendala lokasi jadi kita seminimalisir mungkin semaksimal mungkin jadi ya seadanya yang penting teman-teman kalau mau bikin desain sudah tahu kebutuhan dan yang dimaksudkan oleh saya sampaikan tadi mungkin pembahasan kali ini itu saja teman-teman update harian update malam hari biar teman-teman terus semangat terus berproses terus istiqomah dalam menjalankan budidaya ternak rincinya pastinya tidak ada hal yang instan tidak ada hal yang mudah semua butuh proses semua butuh perjuangan dan tentunya harus diiringi dengan ikhtiar yang serius ikhtiar yang benar-benar gitu kalau ingin ada hasil yang maksimal pastinya usaha itu tidak akan mengenai hasil mungkin itu teman-teman informasi pada kesempatan kali ini sharing-sharing update malam hari semoga bermanfaat dan berkah untuk saya untuk teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati Terima kasih.